Terik matahari di ibu kota provinsi Riau dikenal cukup panas. Tak jarang, kadang suhunya mencapai 35 derajat Celcius. Bagi warga yang sudah lama tinggal di Pekanbaru, hal ini sudah biasa. Namun, mereka yang baru menginjakkan kaki di bumi Melayu itu tak jarang mengeluh. Kondisi geografis Riau yang lebih sering panas ini menjadi berkah bagi sebagian orang. Mereka yang berjuang menggais rezeki untuk bertahap hidup menjadikan kondisi tersebut peluang usaha. Salah satunya dengan berjualan este jumbo yang sekarang marak di Pekanbaru yang berjuluk kota bertuah itu. Di bawah tariknya matahari, perjuangan seorang mahasiswi berusia 25 tahun, Cikal Citra Anissa. Muncul sebagai sosok tangguh berjuang menggapai cita-cita, sembari berjualan este jumbo untuk menopang hidup. Awalnya sih kemarin tuh iseng ya buat nambah-nambah uang jajan, jadi ya keterusan sampai sekarang. Kendati tengah sibuk dengan skripsi, Citra tetap semangat menjalankan usahanya. Bersama sang ibu tercinta, dia menempuh perjalanan yang penuh tantangan, namun tak pernah lelah dalam menghadapinya. Di balik cerita kesuksesannya, Citra menghadapi tantangan besar. Perjualan di pinggir jalan membawa risiko tersendiri, terutama dengan banyaknya debu yang terbang akibat lintas kendaraan. Namun, semangatnya tak padam. Kini usahanya telah berkembang pesat, bahkan berhasil membuka cabang baru di tempat yang berbeda. Iya sih, ibaratnya dulu tuh belum bisa kasih orang tua uang, itu sekarang udah bisa bantu, bantu-bantu sedikit gitu. Dulu masih suka uang jajan tuh masih minta gitu, sekarang udah gak pernah minta lagi gitu sih. Kisah perjuangan Citra bukanlah satu-satunya. Di pekan baru, banyak individu lain yang juga berjuang untuk menggapai mimpi mereka lewat jualan ST Jumbo. Seperti Bu Yuli, yang menjual ST di depan ST Jalan Pepaya, serta Ardi yang berinisiatif membuka usaha ST sampingan dari rental PS-nya. Pastinya kita udah seharian ya di luar, jarang main sih sama teman, ngumpul-ngumpul gitu. Soalnya kalau ibaratnya kita jualan nih, sayang aja gitu kalau sehari libur gitu. Pesah ini menggambarkan semangat dan keberanian para pengusaha kecil yang tak kena lelah dalam menghadapi kerasnya persaingan bisnis. Dan dibalik kelas ST yang segar, terdapat harapan akan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka dan keluarga yang mereka cintai. Dina Aprilita, Bunga Putriana, Cakaplah.com melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.